Intro Sebelum sukses sebagai Raja Ndangdut Pantura Tapi sebelum itu kan kita lihat tadi Anda jadi kulibangunan Umur berapa itu? Kulibangunan umur kita 20-21an Ini sudah menikah atau belum? Sudah Punya anak atau belum? Sudah Itu pendapatannya berapa tuh sebagai kulibangunan itu? 25 ribu satu hari 25 ribu Kalau sekarang 2 juta setengah kali ya Sebulan, sebulan Kalau sehari aku sudah jadi kulib dari dulu Nah, kemudian saya dengar Tidak cukup ya untuk menghidupi keluarga Dengan berapa anak waktu itu? Sudah satu anak Nah, ini ada kaitannya dengan gerobak ini Jualan nasi goreng? Ya, kalau sore jam 4 kita jualan nasi goreng Nah, pagi jam 7 sampai jam 4 itu kita kulibangunan Jadi tunggu, jadi pagi-pagi Anda bangun jadi kulibangunan sampai jam 4 sore? 4 sore 4 sore jam 5 kita beres-beres di warung nasi goreng Kita mulai sampai jam 11 malam Oh, jadi Anda dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam? Cari uang Tidur saya tidur lupa Turu-turu lali Turu-turu lali itu tidur gak nyaman lah ya Tidur bangun, tidur bangun Ya, namanya kepingin perubahan karena Kepingin dah ekonomi itu Biar gimana Anak bisa makan, bisa sekolah Nah, ini berapa lama kehidupan seperti ini? Itu berjalan 4 tahunan Pak Jadi 4 tahun Anda berjuang menafkai keluarga dengan 2 profesi itu ya? Iya, iya Nah, kemudian bagaimana ceritanya kulibangunan dan tukang nasi goreng ini bisa jadi penyanyi dangdut yang hebat seperti sekarang? Ini kata orang ya, kalau saya sih belum mengakui Di kampung saya kan ada juga grup orkest namanya Arseta dulu Ya, kita gabung kalau ada job, nasi gorengnya libur Dibayar berapa itu kalau manggung-manggung kita? Waktu itu masih 20 ribu Loh, nasi goreng kan harusnya lebih untung, kenapa ditinggal? Kita memang gak tahu ya, kata hati memang seniman itu Oh, sudah ada panggilan untuk jadi penyanyi Oke, jadi nasi goreng ini hanya untuk bertahan hidup, bukan panggilan ya? Bukan Oke, kan harusnya jadi chef sekarang, bukan jadi penyanyi Ini nurun dari mana Pak ternyanyi ini? Turun dari ibu Oh, ibu yang sinden tadi itu ya? Saya sinden kan Jadi ibu ini nyinden di depan banyak orang atau nyinden di rumah aja? Nyinden banyak orang Oh, jadi naik panggung juga? Oh, dari situ Anda mungkin tertarik untuk mau terkenal seperti ibunya gitu ya? Ya, begitulah Nah, sekarang saya mau tanya soal cobaan hidup Akhirnya kan Anda mulai terkenal nih Mulai banyak job nih Diminta manggung kiri kanan Dan Anda, dalam cerita Anda Anda bilang bahwa Anda sedang naik daun tadi Mulai terkenal Tiba-tiba istri kena stroke Bisa cerita apa yang terjadi? Di tahun 2002 Istri saya stroke Bukan stroke biasa Stroke syarab Jadi dia itu lupa ingatan Nah, kalau gini Saya tukar contoh Ini tidak sesuai harapan Jadi selama 14 tahun Aku merawat sama anak-anak itu Itu anak sudah berapa ya? Anak sudah 4 Anak 4 Tiba-tiba ibunya kena stroke Iya Anak saya yang kecil itu masih umur 3 Stroke seberapa parah? Masih 3 tahun umur anak saya kecil Itu saya merawat sendiri Kalau di luar saya jadi emas sodik Tapi kalau masuk rumah, mbak sodik Saya masak Kan jago koki dulunya Bisa masak Cuci baju semuanya Jadi pekerjaan seorang ibu Anda rangkap waktu itu Jadi bagaimana membagi waktu Antara menjaga anak Merawat anak Tadi masak Cuci baju Tapi ini kan pekerjaan Ibu-ibu Anda rangkap Nah di luar itu bagaimana Anda membagi waktu Sementara di luar kan job makin banyak Kalau di luar itu yang Lebih terharu lagi Kalau udah pulang Merawat istri di rumah Anak yang ada sakit Dulu ada yang Aduh Itu mungkin Ini hadiah mungkin Ini mungkin Hadiah saya mungkin Kalau kuat ini Saya isya Allah Itu aja Mudah-mudahan kuat Jadi 14 tahun Anda menjalani kehidupan Seperti ini Akhirnya istri sembuh Alhamdulillah Istri saya Barusan Memenuhi panggilan Tanggal berapa Dua puluh Sudah satu tahun Dia udah Jadi akhirnya istri meninggal Padahal 14 tahun itu Tidak bisa Melakukan aktivitas Itu apa Terbaring Sepanjang hari Di kursi roda aja Gak bisa ngapa-ngapain lagi Gak bisa ngapa-ngapain Dia gak tau Ada yang cerita dikit Ini ya Waktu aku udah beli mobil Istri saya Tak Taruh di Bu Warasohu Aku sedih montor Saya Biar semangat Warasohu Bu Sembuh lah Aku sudah punya mobil ini Sembuh lah bu Aku sudah punya mobil Setelah itu Sotik Aitalah Ya namanya Dia gak ada semangat Memang sebuahnya penyakit Mungkin ya Ya memang Digaris seperti itu mungkin Sama Awasohu Wata Jadi Sampai saya seperti ini Gak gampang kok Seorang Bisa Nyampe disini Ketemu bos Dan untuk mengenang istri Katanya Anda mengarang lagu ya Jangan meninggal dulu istriku Ya Masih ingat sairnya gak? Ada Nah boleh sepenggal aja Apa ya Ini karangan sendiri ketika istri meninggal ya Anda menulis lagu Jangan meninggal dulu istriku Waktu itu belum 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 meninggal Masih Dalam keadaan sakit Oh Istriku Sembuh Dari Sakitmu Oh Istriku Bangunlah Dari Tidurmu Itu Masih penggal itu aja Juga Terusin nangis Baik Dulu dibayar 15 ribu Naik panggung 20 ribu Kemudian Sekarang Anda Kebanjiran job ya Bahkan saya denger Dalam satu bulan Bisa sampai 47 kali Naik panggung Cuma saya gak tau Berapa besar bayarannya sekarang ya Nanti cerita Kalau boleh Boleh Ya sambil Ya sambil ngelihat sepatunya saya Baik Bagaimana cerita tentang Cak Sodik berikutnya Kita ret senak Ikuti terus KKND 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 Terima kasih telah menonton!